Selamat siang Bang Hilal Bang Hilal yang pertama Betul berduka nih abang Dapat musibah juga karena Ada gangster ya anak-anak sekarang Infonya kemarin malam Bang Hilal Jadi korban gangster Anak-anak gangster Itu gimana ceritanya Bang Hilal? Kalau kronologi ceritanya gimana tuh? Untuk kronologinya sih Jadi Saya Bangun tidur kiranya Kalau mau tidur itu jam setengah 2 Ngendusin lah ya Ngendusin Saya mau Minum juga Mau minum yang manis-manis juga Akhirnya saya Ngendusin ke warung gitu Karena Di rumah Saya ada visi saya ada tidur gitu Saya ke warung Jalan kaki Karena dekat kan dekat Warungnya kan dekat Sekitar Tertetnya jarak Nggak ada 100 meter lah Warung dekat rumah lah Warung sekitar rumah Sekitar rumah Saya buka gerbang Saya jalan kaki sekitar 20 meteran Itu saya di Kagetkan dengan Motor yang berhenti Tiba-tiba Di samping saya Itu Motor isinya Atau mereka Ditunggangin berapa orang tuh Bang Motor itu Satu motor atau berapa motor? Satu motor Bang Satu motor isinya Dinaikin berapa? Satu motor itu mereka Bonceng bertiga Bang Oh Tiga orang Untuk ininya Bonceng bertiga Saya pikir itu teman saya Karena saya juga Teman-teman saya juga biasanya Masih ada gitu Masih ada yang suka keluar malam Saya pikir itu teman saya Yang mau neger Temunya pak saya Tahunya setelah saya Nengok ke kanan Saya langsung di Hajar Pake senjata tajam tuh Bang? Untuk pertama Saya kali dihajar itu Saya belum berpikir itu Senjata tajam Bang Tapi saya tau Itu mereka bawa Barang gitu Bawa barang Tapi saya gak tau Kalau itu senjata tajam Saya dihajar Sekitar 30 detikan lah 30 detikan lebih Kurang lebih Sama tiga-tiganya semua Tapi mereka dari motor ya? Dari motor Mereka gak ada yang turun Mereka gak ada yang turun Saya langsung dihajar Saya langsung protek diri saya Habis itu saya langsung Agak sedikit Mengindar Bang ya? Mengindar Saya langsung lari Balik lagi ke arah Rumah ke dalam berbang Ke rumah ke dalam berbang Itu saya teriak lah Saya teriak Saya masuk ke dalam Saya gak masuk Saya masih ada tetangga saya Yang belum tidur juga Yang masih Di depan Lagi main HP Mungkin lagi ngopi juga Saya Kesitu Apa namanya Ngadu Ngadu ke dia Kalau saya habis diserang Diserang Sama Kelompok lah Masa kelompok Masa kelompok orang Jadi saya gak tau Kalau itu saya di Pakai senjata tajam Saya gak tau Berarti saat itu belum merasa ya? Belum merasa Terus Bapak tetangga saya itu bilang Ini kenapa basah? Kenapa basah nih mas? Basah apa ya? Saya pikirkan gitu Pas saya pegang jaket saya begini Ternyata darah semua Saya langsung panik tuh bang Kok darah semua? Langsung saya buka jaket Ditolong sama Karena saya kan habis operasi juga nih Kebutuhan habis operasi Tangan saya retak Disini patah lah Retak lah Di kundak sini Patah Retak Habis operasi Saya belum bisa buka jaket terlalu Ini Ternyata ada sekitar 4 sabetan Sahabatan 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 tajam Sahabatan tajam Dan Eh sekitar Segini lah ya Tapi agak dalem Agak dalem Agak dalem Situ saya langsung Bilang sama istri saya lah Terus keluar teriak Ada warga yang lain sempat Gimana? Ada ketangkap katanya pelakunya bang ya? Iya Jadi ceritanya Kenapa bisa ketangkap waktu itu Jadi saya langsung hubungi teman saya kan Saya langsung panik juga ketika saya di Berdarah semua Berdarah semua Saya panik kan Saya panik Saya telepon teman saya bang Saya telepon teman Akhirnya dia Masih bisa ngangkat Dan masih bisa untuk nyamperin saya gitu Saya ceritain chronologisnya Akhirnya Ada motor yang lewat Bonceng 3 juga Anak tanggung juga Sekitaran umur juga Sampai 23an Berhenti Berhenti Akhirnya kita Kita ininkan Warga tuh Akhirnya Siping gitu ya Saya jadi ke sipil Yang lewat Berarti warga udah ngumpul bang ya Warga ngumpul tuh Waktu kita pertama kali Ditopin orang itu Warga Karena kan kita kan teriak bang Kita teriak Tolong Tolong Diberhentiin gitu Akhirnya mereka berhenti Dan mereka Kita salah bang Yang pertama bukan Nah abis itu Karena udah rame Adalah motor Masuk Masuk gang Sasak sini Kampung Sasak sini Dari depan Dari arah depan Magdi Kan Magdi Ini depan Magdi Pas banget kan Gangnya ini depan Magdi Sekali bang Dari situ Kita stopin Kebetulan Yang kita stopin itu Yang boncing bertiga bang Karena Kita mencurigai Orang anak Yang boncing bertiga itu Akhirnya Pas kita stopin Yang dua itu kabur Ada berapa motor yang kita stopin bang? Ada dua motor bang Yang itu boncing bertiga semua Dua motor boncing bertiga semua Berarti ada enam orang Ada enam orang Nah Yang kabur berapa orang? Dua orang Dari enam orang itu Tapi kena sih Kena Ketangkap juga Ketangkap juga Dan Mereka kabur Bener ada senjata tajam Berarti di motor-motor mereka Ada senjata tajam Ada dua barang bukti sih bang Yang pertamain waktu itu bang Berarti ada tiga motor Yang boncing tiga bang ya Pertama yang Yang lukain abang Kedua Dua motor lagi Yang ditangkep ini ya Ya Benar Malam itu Benar Terus malam itu Pas ada senjata tajam Di dua motor yang Di sweeping Apa dipegang masing-masing Senjata tajam ya Pada saat Di Jumputinnya Disimpennya Dimana mereka Nyimpen Saya kurang jelas ya Namanya saya Saya kan masih Telanjang dada tuh bang Masih Apa namanya Luka tuh masih Darah juga masih Netes Netes lah ya Kasarnya Masih pada netes Masih pada ini Masih pada nguncur Setelah itu Udah kena Orang itu Yang kabur hari Udah kena Saya udah Udah ini Udah apa namanya Udah bersyukur Kasarnya Udah bersyukur Dan Saya udah lemes Akhirnya saya Ya udah Saya mutusin Saya mutusin Waktu itu langsung Rumah Sakit Oh Yang Empat orang Ketangkep itu Warga bang Yang itunya Iya Warga Bang Berarti Sampai di rumah sakit Ternyata ada berapa nih bang Dari perawatan Pihak rumah sakit Dari Pihak Luka Pihak medis itu Bilangnya ada Empat luka Ada empat luka Sahabatan Yang tiga itu Agak dalam Makanya perlu dijahit Tiga Tiga-tiganya dalam Tiga-tiganya bang Tapi diprediksi apa itu bang Apa khas celurit Atau samurai atau apa Kalau melihat dari lukanya Gitu Dari jenisnya sih Apa ya Ya mungkin sejenis Gorok itu bang Gorok tajam gitu Soalnya panjangnya Yang saya lihat Segini Berarti yang ngehajar abang itu Tiga-tiganya pakai Sedat tajam gak Apa satu doang Satu orang bang Yang di tengah itu bang Yang pakai baju hitam itu Yang mapak saya Banget itu Yang saya benar-benar Lihat Terus kondisi dari bang Hilal Sendiri gimana nih bang Habis Jalanin perawatan Di rumah sakit Untuk saat ini ya Masih nyeri sih Masih bang Terus Dari kondisi fisik ya Fisik tuh nyeri Masih nyeri Untuk tidur juga Rada susah Karena kan kita kan Kalau tidur Mana di punggung ya Di daerah punggung ya Di sini kan Kalau bantal Masih nyeri Terus kalau untuk Traumatiknya pasti ada Bang Saya masih Trauma Untuk saat ini juga Jadi Belum berani lagi Untuk keluar Bang Hilal sendiri Pekerja mesti terganggu juga nih Gara-gara Iya pasti bang Terganggu Terganggu Kadang kan saya juga Orang lapangan gitu kan Lapangan juga Kadang-kadang sampai Tengah malam lah Tarot Tengah malam Terus udah bikin laporan ke polisi bang Hilal? Udah bang Udah bikin Udah sempet Kita Saya Saya sempet udah lapor polisi Udah bikin Udah sampe ke BAP juga sih Info terbaru dari polisi gimana bang? Apakah udah Ditangkap semua tuh? Gimana tuh bang? Ada info terakhir dari polisi? Info terakhir yang saya denger sih Kasus ini akan dikembangkan Lebih jauh lagi sih bang Sama polisi Karena mungkin Gerombolan juga mereka bang ya? Karena kan gerombolan Yang berarti Itu masih ada Lagi kelompok lain mungkin Yang bersangkutan dengan Si Laku ini Itu yang dari penglihatan bang Hilal Bocah-bocah Anak-anak tanggung Atau udah dewasa Atau Gimana tuh bang Hilal? Pisaran antara 18 Bang sampe umur Berarti masih muda bang ya? 18 sampe 2 3 2 Masih anak sekolah lah Kasarnya masih Itu gak? Kalau untuk Itu Terus bang Hilal Ngeliat ke bang Hilal Jadi korban seperti ini Udah laporan ke polisi juga Untungnya Alhamdulillah Bang Hilal Masih diberi kesehatan Masih sembuh Masih bisa pulang ke rumah Walaupun masih harus Menjalani perawatan di rumah Tapi dari ke polisi Harapan gimana bang? Apa Kedepan Harus jelas dari pelaku ini? Supaya gak ada korban Yang lainnya juga kan? Cukup Maaf kata Cukup bang Hilal aja Yang ngerasain seperti ini Kedepannya sih Harapan saya Dari Pihak Polisian Agar Gak ada lagi Korban yang seperti saya Dan gak ada lagi Para anak muda yang Seperti ini Gitu kan Gangster-gangster ini bang Meresahkan juga Barat itu bang Ya Pasti meresahkan Merugikan orang lain Pasar itu Dan sebenarnya sih gitu aja sih Kalau dari saya Untuk Harapan Harapan saya Dan mungkin harapan Semua orang sih bang Warga yang lain juga bang Warga yang lain juga Terima kasih